di sini kita udah masuk di tampilan awal aplikasi pixelab ya buat temen-temen yang pengen ngebuat desain Open member teman-teman perlu satu aplikasi ini bisa aplikasi pixelab ya bisa teman-teman download aplikasinya di Playstore ada ya Nah jika teman-teman udah nge-download aplikasi pixelab nya ini teman-teman bisa buang ini ya nyuteknya teman-teman bisa klik yang icon ketak sampah sebelah kiri atas ini bisa nah oke ya di sini pertama-tama teman-teman bisa klik yang icon plus di sini ya yang pojok kiri atas ya bisa nah yang pojok kiri atas ini ya di sini teman-teman bisa klik lagi yang from galeri ya Nah di sini teman-teman bisa masukkan itu ya bisa background buat Open membernya teman-teman terserah kalian ya background mau pakai ini juga bisa ya kalau teman-teman pengen pakai background ini nanti gua sediain link downloadnya di deskripsi ya dan disini teman-teman teman-teman bisa berbesar ukuran backgroundnya ini ya bisa seperti ini ya kalian geser aja ke samping dan ke bawah ya Nah seperti ini ya guys ya dan langkah selanjutnya disini teman-teman bisa klik lagi yang icon tanda plus pojok kiri atas ya Nah ini ya teman-teman bisa klik yang sepes ya Hai dan kalian berbesar lagi ukuran sepesnya ya bisa sampai menutupin layar ya Nah seperti ini ya ya bisa dan teman-teman yang ini kalian bisa Scroll ke bawah ya dan disini teman-teman pilih yang warna hitam ini ya bisa kalernya kalau pilih warna hitam ya dan opastinya kalian turun sampai ke 50% ya bisa Oke kalau udah kita ceklis ya dan langkah selanjutnya disini teman-teman bisa klik lagi yang icon tanda plus pojok kiri atas ini ya di sini kalian klik lagi ya bisa ya Nah disini teman-teman bisa pilih yang from gallery lagi ya di sini teman-teman bisa masukkan icon freefire nya seperti ini ya bisa nanti teman-teman mau kalau mau pakai icon ini daripada kalian capek cari-cari di Google nanti teman-teman bisa download aja di deskripsi linknya gua sediain ya dan disini teman-teman bisa taruh di pojok kiri atas ini ya bisa seperti ini ya dan langkah selanjutnya disini teman-teman bisa klik yang bawah ini teks ya bisa kalian pilih yang ini edit aja nah disini kalau ngapus nyuteknya ya bisa dan teman-teman bisa masukkan itu ya apa tuh namanya tuh nama dari itu ya dari guild kalian ya bisa nama guild kalian ya di sini gua udah ini ya bisa gua mau salin dulu nama guild gue bisa ini ya di catatan kayaknya dimana ya di arsip ya bisa nah ini nama guildnya bang jago ya guys ya gua bang jago kita itu ya kita salin dulu ya cuy ya Nah oke kita salin dan kita tempelin di sini ya Nah kalau udah kita klik yang oke ini ya guys ya Nah di sini kalian sesuaiin ukurannya bisa kalian taruh di sebelah sini ya dan dibawah ini teman-teman bisa scroll ke kanan ya ya guys ya kalian pilih yang color ya Nah ini color ya guys ya dan di sini selamat menikmati 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 setelah kalian ya buat variasi saja ya kalau udah disini temen-temen bisa klik yang kotak-kotak ini lagi ya gesa dan disini temen-temen bisa klik yang bawah ini ya icon plus dan tambah ini ya gesa bawah ini ya dan disini temen-temen bisa itu ya centang yang saya pes ini sama ini ya kalian centang ya galang pilih lagi ini ya gesa konfirmasi Oke ya maka jadi seperti ini ya gesa dan kita kita taruh seperti ini ya kita taruh di sini ya gesa di atasnya Open member ini ya dan kita klik lagi yang kotak-kotak ini ya bisa kita taruh ini di bawahnya Open member ya Nah seperti ini ya gesa nah maka jadinya seperti ini ya gesa dan langkah selanjutnya disini temen-temen bisa klik yang tag ini lagi ya di sini kalian klik yang tag ini ya dan klik lagi edit ya gesa dan kita hapus lagi new tag-nya ini ya dan disini kalian tulis syarat dan ketentuan ya cuya kita turis syarat dan ketentuan pakai huruf kecil aja ya gesa ini ya syarat dan ketentuan ya syarat dan ketentuan masuk gue bisa di sini kita tulis syarat dan ketentuan ya kalau udah kita klik lagi oke ya kita taruh sebelah sini ya cuya dan yang bawah ini kita scroll ke kanan kita pilih color ya gesa kita pilih color warna apa ya juga warna hijau aja ya gesa Nah kalau udah kita ceklis dan disini temen-temen bisa pilih phone ya ini phone juga sesuai suara kalian ya bisa di sini gua mau pakai phone ini aja ya bukalo ya Nah kalau udah jangan lupa disini temen-temen kita kasih setruk lagi ya ini ya kita enable dan kita pilih warna hitam lagi ya dan setruknya ini kita ketebalannya kita kasih 8 ya gesa dan ini pilih saldo lagi ya kita enable label lagi kalau udah kita itu ya kita ceklis ya gesa dan kita taruh disini ya Nah oke gesa Nah kalau udah disini teman-teman bisa klik lagi yang ini tek lagi ya ini akan klik tek ini ya dan kita klik lagi edit ya New tag nya kita hapus ya bisa dan disini teman-teman bisa tulis itu ya syarat tempat yang ketentuan masuk guilnya gesa kalau udah disini kita klik oke ya gesa kita klik yang oke ini ya dan kita geser ke bawah sini ya ya gesa dan disini bawah sini terus temen-temen bisa itu cari phone ini ya Nah kita pilih phone nya ya gesa phone sesuai selera masing-masing ya gesa Nah kita taruh di sebelah sini ya dan jangan lupa ini setruknya coy kita setruk ya Nah ini ya kita enable dan kita pilih setruk warna hitam ya gesa dan ketebalannya kita kasih 8 ya dan jangan lupa Sado juga ya gesa kita enable ya dan kita ceklis ya dan ini kayaknya kebesarannya tulisannya bisa terlalu besar ya di sini teman-teman bisa pilih yang save ini ya sik ya Nah ini ya gesa kalian perkecil ukurannya gesa ukuran tulisannya ya Nah seperti ini ya gesa Nah jika teman-teman pengen memperlebar tulisan dari jarak antara bawah ke atas teman-teman bisa ini ya kita selamat menikmati 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 selamat menikmati